Bug ke-34 Setelah kepergian dari Clara, James dan Laura pun memasuki mobil Ferrari 12 Berlinetta miliknya. Tuan Scott dan Tuan Kennedy kami pamit terlebih dahulu, kata James yang langsung melajukan mobil tersebut keluar dari tempat parkir. Adegan tersebut dilihat oleh para mahasiswa yang ada di sana. Mereka tidak pernah melihat rektor merekatan ketua yayasan begitu hormat kepada seorang pemuda. Sementara itu, Kennedy pun paham dengan status James yang sangat tinggi. Bosnya itu saja menggunakan mobil yang berharga cukup mahal untuk pergi ke universitas dan hal tersebut sudah menandakan kedudukan James. Tuan Kennedy kalau tidak salah mobilnya Tuan Muda James adalah Ferrari 12 Berlinetta. Apa benar? Tanya Scott dirinya sedikit paham tentang mobil. Iya, kalau tidak salah harganya mencapai 800 ribu dolar. Apa Tuan Muda James itu salah satu putra konglomerat di negara ini? Jawab Kennedy. Mungkin saja. Tuan Muda James saja sekaya itu. Dia memiliki supermarket Mesosmart yang dibeli dari tangannya Adman. Gumum skat. Sementara itu, James pun mengendarai mobilnya menuju ke restoran mewah yang ada di kota Green Reef. Ting. Selama Tuan berhasil menyelesaikan misi rahasia dari sistem berupa membantu mahasiswa di Universitas Duke. Tuan mendapatkan Lamborghini Huracan dan juga 100 poin sistem. Nama? James Arser. Level? 1.000 per 1.000. Keahlian. Toko sistem? Belum memenuhi syarat. Saldo uang? 9,943,188.910. Aset? Carly Group. Mesosmart. Yayasan Universitas Duke. Kendaraan. Lamborghini Urus. Ferrari 12 Berlinetta. Lamborghini Huracan. Ting. Apa Tuan Rumah ingin mengupgrade sistem ke level 2 sekarang untuk membuka toko sistem? Tiba-tiba muncul suara sistem yang membuat James terkejut dan dirinya sangat bersemangat karena mendapatkan hadiah mobil baru dari sistem. Dirinya juga naik level dan bisa membeli kemampuan dari toko sistem. Apa pas mengupgrade ke level 2 akan sakit sistem? Tanya James yang takut jika dirinya tiba-tiba akan mengalami kesakitan yang membuat dirinya dan Laura bisa celaka karena dirinya sekarang sedang mengendarai mobil. Ting. Tidak Tuan. Baik upgrade sekarang. Jawab James dengan bersemangat. Ting. Sistem diupgrade ke level 2. Ting. Selama Tuan mendapatkan hadiah upgrade berupa kepemilikan 100% saham Mesa Selain Central Bank. Nama? James Arser. Level? Dua, seribu persepuluh ribu. Poin sistem? Seribu. Keahlian. Toko sistem? Terbuka. Saat menggunakan poin sistem level Tuan tidak akan berkurang dan level Anda tetap ke seribu. Saldo uang? 9,943,188.910. Aset. Carly Group. Mesosmart. Yayasan Universitas Duk. Mesosland Central Bank. Kendaraan. Kendaraan. Lamborghini urus. Ferrari 12 berlineta. Lamborghini huracan. Dirinya juga mendapat sebuah ban swasta terbesar di negara Mesa Selain. James benar-benar sangat senang akan hal tersebut. Dirinya juga menabung di ban tersebut. Tersebut melihat wajah dari James yang tersenyum membuat Laura heran dan bertanya. Sayang kenapa kamu tersenyum? Sayang kenapa kamu tersenyum? Tanya Laura kepada James. Eh, tidak ada apa-apa sayang. Aku hanya senang saja karena saat ini hubungan kita direstui oleh orang tuamu. Jawab James. Oh, iya sayang apa kamu tahu tentang ban Mesa Selain Sentral, ban? Tanya James tentang ban. Mungkin saja pacarnya itu lebih tahu tentang ban tersebut. James hanya tahu kalau ban tersebut adalah ban terbesar di negara ini. Ya, ban tersebut adalah ban swasta terbesar di negara ini, sayang. Total asetnya saja mencapai 4 triliun dolar yang menjadikan keluarga Powell menjadi keluarga terkaya di negara ini. Tapi keluarga Powell tidak menguasai seluruh sahamnya. Hanya beberapa saja. Jawab Laura. Memangnya ada apa dengan ban tersebut, sayang? Apa kamu ingin mengajukan pinjaman ke ban tersebut untuk membesarkan bisnismu? Tanya Laura yang mengilah kalau pacarnya itu akan meminjam dana sebagai modal memperbesar bisnisnya. Itu tidak sayang. Aku tidak mungkin untuk pinjam ke ban tersebut. Sekarang aku adalah orang kaya. Jawab James sambil tertawa. Walaupun orang kaya masih memerlukan uang untuk memperbesar bisnisnya James. Ayahku saja juga meminjam uang ke ban tersebut. Tapi ditolak karena dianggap perusahaan ayahku tidak mampu untuk membayahnya. Jawab Laura. James pun hanya menganggukan kepalanya. Dirinya mungkin akan membantu perusahaan ayahnya lewat ban yang sekarang sudah menjadi miliknya seratus persen. Mereka pun tiba di restoran yang akan menjadi tempat makan siang mereka berdua. Penjaga restoran tersebut pun menepatkan mobil James untuk di parkiran VVIP. James dan Laura pun langsung turun dari dalam mobil lalu masuk ke dalam restoran tersebut yang disambut hangat dengan para pelayan yang ada di sana. Mereka berdua memesan beberapa makanan mewah yang ada di buku menu restoran tersebut. Sementara itu, tidak jauh dari ruangan pribadi James dan Laura ada Noel dan juga Kelvin yang sedang makan siang bersama. Kelvin mengajak Noel makan siang untuk membahas dan merayu agar perusahaan tempatnya bekerja mendapatkan pinjaman dari mesas lain Central Bank. Tuan Noel, apa Anda bisa meminjamkan dana untuk perusahaan tempat saya bekerja? Kata Kelvin mengutarakan niatnya untuk meminjam uang. Itu tergantung oleh besaran pinjaman yang kamu inginkan, Kelvin. Aku juga harus meminta izin kepada atasanku juga. Jawab Noel. Perusahaan saya memerlukan dana sekitar 32 juta dollar Tuan Noel ucap Kelvin memberitahu besaran dana yang akan dipinjam. Apa? Sebanyak itu. Aku harus meminta izin terlebih dahulu ke atasanku. Tidak bisa asal memberikan pinjaman. Tapi karena perusahaanmu selalu antaim dalam membayar kemungkinan besar akan diterima. Jawab Noel yang tidak bisa memberikan pinjaman sebesar itu tanpa izin atasannya yang ada di pusat. Baik tidak masalah Tuan Noel. Tapi saya harap Anda membantu saya. Ucap Kelvin sambil tersenyum. Noel pun menghela nafas panjang. Karena Kelvin baik ke depan dirinya. Dia akan mencoba menghubungi atasannya sekarang. Halo Noel. Aku baru saja mau menghubungimu. Kamu malah menghubungiku duluan. Kata suara di seberang teleponnya itu atasan dari Noel. Presiden Direktur Charles. Maaf telah mengganggu waktu Anda. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan tentang teman saya yang mengajukan pinjaman ke BAN dengan nilai 32 juta dollar. Saya harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Direktur BAN. Kata Noel yang langsung menjelaskan maksud dan tujuannya menghubungi Presiden Direktur banknya yang memiliki kedudukan sangat las tinggi di kalangan pembisnis di negara ini. Aku tidak bisa memberikan pinjaman tersebut Noel. Aku harus meminta izin kepada pemilik BAN dulu. Sebenarnya aku ingin menghubungi karena pemilik baru BAN kita berasal dari kota Greenridge dan dia juga menjadi nasabah BAN kita. Jawab Charles. Dirinya juga memberi tahu tentang Mesa Selain Sentral Bank yang memiliki pemilik baru yang berasal dari kota Greenridge. Apa? BAN kita memiliki pemilik baru dan berasal dari kota Greenridge. Tuan Charles siapa pemilik BAN kita? Seharusnya aku mengenali seluruh pengusaha kaya di kota ini dan menurutku mustahil bagi mereka untuk bisa membeli BAN kita. Kata Noel yang tidak percaya dirinya juga tahu konglomerat yang ada di kota ini. Salah satu orang yang bisa dibilang paling kaya adalah Cliff. Tapi Cliff saja mengajukan pinjaman ke BAN dan pinjaman tersebut ditolak oleh pihak BAN. Karena tidak memenuhi syarat. Pinjaman Cliff ditolak karena perusahaannya meminjam 100 juta dolar yang jumlahnya cukup banyak. Mungkin jika masih puluhan juta akan diterima oleh pihak BAN. Bug ke-35. Charles pun sebenarnya juga terkejut dan memberi tahu Noel nama pemilik baru dari BAN tempatnya bekerja. Beliau masih muda dan baru berusia 18 tahun. Namanya adalah James Arsor. Kamu seharusnya mengenali nyaka Noel. Mendengar nama James Arsor Noel pun langsung terkejut. Pemuda yang baru saja menaikkan limit kartu banknya ternyata membeli BAN tempatnya bekerja. Jika benar, berarti James Arsor akan menjadi orang terkaya di negara ini dengan jumlah aset terbesar di negara ini. Walaupun masih ada beberapa keluarga kaya yang bersembunyi dan tidak ada tahu total aset keluarga-keluarga tersembunyi tersebut. Tuan apa Anda serius? James Arsor itu masih sangatlah muda. Bahkan katanya dia hanya mendapatkan uang dari hasil menjual mata uang kripto. Mustahil jika hanya menggunakan mata uang kripto saja bisa membelinya perusahaan terbesar di negara ini. Ucap Noel yang tidak percaya. Aku sebenarnya juta tidak percaya, tapi mau bagaimana lagi? Bos kita menjual bank ini kepada pemuda bernama James ini. Aku ingin kamu menemuinya sekarang. Aku akan langsung terbang ke kota Greenleaf sekarang juga. Kata Charos. Dirinya akan langsung terbang ke kota Greenleaf untuk menemui James Arsor bos barunya. Baik Tuan Charos. Kalau begitu saya akan menghubungi Tuan James terlebih dahulu. Saya juga memiliki nomornya. Jawab Noel. Ya sudah itu saja yang ingin aku sampaikan kepadamu. Kata Charos menutup teleponnya. Noel pun menaruh kembali ponselnya ke saku jasnya. Bagaimana tahu Noel? Apa pinjaman saya disetujui? Tanya Kelvin. Masih belum tahu Kelvin. Pemilik bank tempatku bekerja telah berganti ke pemilikan dan aku harus meminta izin kepadanya jika ingin meminjamkan uang dalam jumlah besar. Jawab Noel. Kelvin pun menganggukan kepalanya. Dirinya tidak menyangka kalau bank Mesa Selain Central Bank pun akan dibeli oleh seseorang. Apa? Bank Anda dibeli oleh perusahaan asing Tuan Nelson. Tanya Kelvin. Dirinya berpikir seperti itu karena di negara ini banyak perusahaan yang diakusisi oleh perusahaan asing. Tidak dibeli oleh perusahaan Kelvin. Tapi dibeli oleh perorangan yang bernama James dan yang membuatku terkejut adalah yang membelinya adalah orang kota Greenleaf. Aku akan mencoba menemui pemilik baru bank terlebih dahulu. Baru kita membahas tentang pinjamanmu. Jawab Noel yang membuat Kelvin terkejut. Pengusaha mana di kota Greenleaf yang bisa membeli perusahaan senilai 4 triliun dolar lebih itu. Dirinya juga tidak pernah mendengar nama orang kaya di kota ini yang bernama James. Tuan Noel sebenarnya aku tidak mengenali Tuan James. Apa dia berasal dari kota Greenleaf atau pendatang? Tanya Kelvin. Aku juga tidak tahu tentang Tuan James. Tapi dia masih berusia sangatlah mudah. Bahkan masih berusia 18 tahun. Tapi saldo banknya sudah mencapai jutaan dolar. Tapi hari ini beliau malah membeli mesa selain sentral bank. Dia berarti sangatlah kaya dan mungkin adalah salah satu pewaris keluarga kaya yang tersembunyi. Jawab Noel yang memang dirinya kurang begitu mengerti tentang latar belakang dari James. Mendengar nama James yang masih berusia 8 tahun. Kelvin pun mengerutkan keningnya. Pasalnya dirinya hanya mengenal satu James yang berusia 18 tahun. Yaitu keponakan sendiri. Apa benar James putra kakaknya itu benar-benar bisa membeli sebuah bank terkaya di negara ini dari hasil keuntungan menjual kripto? Apa benar James keponakanku yang membeli bank MCB? Tapi itu mustahil. Walaupun dia kaya tidak mungkin membeli bank senilai triliun dolar bukan gumam Kelvin yang bingung. Tuan Noel apa Tuan James wajahnya seperti ini kata Kelvin sambil memberikan foto James yang ia kenal. Betapa terkejutnya Noel melihat foto James ada di ponselnya Kelvin. Apa kamu mengenali Tuan Muda James Kelvin? Tanya Noel. Mendengar reaksi dari Noel. Kelvin lebih tak kejut. Apa benar ini Tuan James? Tuan Noel. Apa Anda serius? Tanya Kelvin yang tidak percaya. Keponakannya yang sebelumnya biasa-biasa saja. Bahkan tidak bekerja tiba-tiba menjadi sangat kaya. Benah. Itu Tuan Muda James. Lalu apa kamu mengenalinya Kelvin? Tanya balik Noel. Itu keponakanku. Apa ayahnya bernama Nelson? Nelson itulah kakakku. Tapi bagaimana dia bisa sekaya itu dalam waktu sesingkat itu? Jawab Kelvin yang mengakui James sebagai keponakannya. Mendengar jawaban dari Kelvin. Noel sungguh terkejut juga. Ternyata Kelvin yang selama ini sering pijam ke banknya ternyata adalah saudaranya James. Apa kamu benar-benar saudaranya Tuan Muda James Kelvin? Jangan mengaku-ngaku. Kata Noel yang tidak percaya begitu saja. Iya Tuan Noel. Kalau tidak percaya bagaimana kalau kita menemui James sekarang? Aku juga akan mengajukan pinjaman kepada dirinya langsung. Ucap Kelvin yang ingin bertemu dengan James dan melihat apa benar keponakannya itu adalah pemilik ban MCB. Oke. Aku akan menelpon Tuan Muda James dan kita akan mengunjunginya. Jawab Noel yang langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi James. Tidak lama dirinya pun tersambung dengan James. Halo Tuan Noel ada apa menelponku? Tanya James di seberang telepon yang juga bisa didengar oleh Kelvin. Itu benar-benar suara James. Ya, JT dia mungkin selama ini menyembunyikan kekayaan. Agar aku tidak meminta uang kepada dirinya. Awas ya kau James. Aku akan mendapatkan uangmu juga gumam Kelvin. JT begini Tuan Muda James. Saya tadi dihubungi oleh Tuan Charos Presiden Direktur Mesa Selain Central Ban untuk menemui Anda terlebih dahulu. Tuan Charos akan terbang ke kota Green Reef sekarang juga untuk menemui Anda. Jawab Noel menjelaskan kepada James tentang tujuannya menghubunginya. Uh, aku sekarang sedang makan siang di restoran Nevis. Apa Anda bisa datang kemari saja? Ujar James meminta Noel untuk datang ke restoran Nevis. Wah kebetulan sekali Tuan James. Saya juga berada di restoran Nevis. Kalau boleh tahu Anda sekarang berada di mana? Tanya Noel. Saat ini dirinya juga berada di restoran Nevis. Aku berada di ruangan pribadi nomor satu. Kamu langsung kemari saja. Jawab James. Baik. Oh iya apa Anda mengenali Kelvin R. Sertuan James? Tanya Noel apakah bos barunya itu mengenali Kelvin. Mendapat pertanyaan seperti itu, James pun terdiam sesaat dan menjawabnya. Ia aku mengenalinya. Apa hubungan Anda dengan Kelvin Tuan Noel? Tanya balik James dengan nada yang agak seperti orang marah. Mendengar pertanyaan seperti itu, Noel pun bisa tahu kalau James pasti memiliki beberapa konflik dengan Kelvin. Dirinya harus menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak mengungkapkan hubungannya dengan Kelvin. Dirinya juga akan mulai menjauhi Kelvin mulai hari ini. Saya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Kelvin Tuan Muda James. Dia hanyalah nasabah bank kita saja. Tidak lebih. Baik kalau begitu saya akan ke ruangan Anda segera. Kata Noel. James pun menutup teleponnya. Kelvin, apakah kamu tidak memiliki hubungan tidak baik dengan Tuan Muda James? Tanya Noel. Bug ke-36. Selamat menikmati.